yang memiliki pengalaman di dalam mengelola masyarakat dan PKB itu paling enak, pengalamannya paling banyak di dalam mengelola masyarakat sejak sebelum merdeka, GHC Masyari, Mbah Hasil Masyari, Yeso Trotus Syek sudah ikut memerdekakan bangsa, mengalaman kagelisasi di PKB sangat banyak baik yang bersifat internal melalui NU, yang langsung melalui PKB yang rekrutmen dari partai-partai lain masuk PKB itu cara agar di dalam tubuh PKB terseleksi kekuatan kader-kader yang memang siap mengelola masa depan bangsa dengan penuh sungguh-sungguh dan manfaat ini contoh bahwa kita punya target beda dengan yang lain, yang penting menang, setelah menang ya ada rusak akhirnya berantakan, kalau PKB jelas punya arah, punya visi karena itu saya mengajak kepada semua jalan, ayo terus kerja keras ayo 37 hari ini digunakan, keluarkan keringan keluarkan tabungan keluarkan semua tabungan saya jamin tidak ada yang sia-sia untuk berjuangan Indonesia yang terlalu banyak semua tabungan yang keluar, saya ganti kalau tidak sekarang ya nanti di akhirat semua keringan akan bersatu padu dengan keringan-keringan sahabat-sahabat kita dari berbagai penjuru Indonesia untuk perbaikan Indonesia yang lebih maju Indonesia butuh PKB Indonesia butuh orang yang mengerti, kader yang paham betul kader yang mengerti denyuk nadi realitas kehidupan masyarakat di situ kita ada, di situ kita punya, di situ kita punya modal bukan yang tiba-tiba karena gaya bikin pantai bukan yang tiba-tiba karena punya TV bikin pantai bukan yang tiba-tiba karena dekat dengan kekuatan tertentu bikin pantai bukan yang bisa membangun di Indonesia adalah yang memang tumbuh dan berlaku kuat di masyarakat punya pengalaman sejarah dan itulah PKB yang bisa mengatakan Indonesia nah, karena itu barisan yang kita lakukan hari ini berjuang mendekati hati masyarakat adalah barisan perbaikan penyempurnaan dan pembahaguan Indonesia yang lebih baik karena itu sampaikan kepada masyarakat, ajak kepada masyarakat ayo kita lapikan barisan menuju perbaikan barisan menuju perubahan barisan menuju penyempurnaan Indonesia kerja dengan cara memenangkan PKB kalau ada yang bilang, saya nggak suka calon ini, nggak suka itu nggak penting, yang penting pilih PKB nomor 1 kalau mau, ini bisa lebih baik dan terima kasih calon-calon yang sudah kerja keras ini tingkatkan lagi, selama 37 hari ini semuanya tidak akan pernah sia-sia semua keringat Anda, saya jamin garansinya saya pasti bermanfaat masa depan Anda akan menjadi bagian dari masa depan Indonesia ini masa yang akan datang amin, ya Allah, para alam karena itu, hati-hati-hatilah sekalian para calon, para kader, para pengurus DPC, para pengurus DPW ini serius, sangat serius PKB menang itu serius PKB menang itu harapan jadi kalau kita menang itu bukan sekedar hobi kepingin menang atau sekedar, ya coba-coba menang atau sekedar tapi ini taruhannya taruhan Indonesia 10 tahun yang akan datang kalau PKB kuat sudah nggak bisa dibindung lagi presidennya pasti dari PKB 2024 kalau presidennya dari PKB 2024 sudah pasti Indonesia akan diatur berdasarkan pengalaman, visi, dan nilai-nilai jual yang kita miliki sudah pasti karena itu kalau hari ini berjuang habis-habisan kabungan dikeluarkan kalau perlu utang tapi jangan sampai utang yang nggak bisa nyawur itu semua dalam rakyat investasi menuju 2024 2024 apa? investasi menuju 2020 saat itulah kita sempurna menantai Indonesia ya hari ini adalah tongkat hari ini adalah estafet estafet bahwa investasi kita 5 tahun yang akan datang ini kalau kursi DPR PKB 100 kursi saya bolak-bolak ngomong kalau kemarin kursi kita 47 kursi hanya dapat 4 menteri itu pun menteri kerja bakti mentora mendiktif menteri teknik tim menteri ketenaga kerjaan menteri desain semua kerja bakti kalau kursi PKB 100 kursi kita akan ambil menteri-menteri yang strategis dan langsung bermanfaat kenyata menteri keuangan menteri apa namanya NMC ini langsung menteri agama menteri agama ini kelihatan kalau berusaha NUIN begini yang dipinggini menteri agama tapi oke menteri agama oke menteri agama oke tapi kalau kita dapat 100 kursi di BRRI insya Allah posisi begini kita akan sangat kuat untuk memohon kepada presiden terpilih agar kita mendapatkan pos-pos strategis dan lebih penting dari itu kita akan menjadikan modal besar 2024 presidennya adalah kader PKB istilah lagunya itu kalau PKB dulu jadi presiden tahu